Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejata, dan Salam Sehat bagi kita semua Yang terhormat para narasumber, para porkes, RSUP Dr. Wahidi Sudiru Sodo Yang terhormat para pemirsa seluruh Indonesia yang saya banggakan Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah jantung atau kardiologi Bincang-bincang ini merupakan lanjutan pembicaraan kita tentang kardiologi Dimana kali ini kita akan berbicara tentang pembicaraan diagnosis atau penunjian daripada pembicaraan penyakit jantung Dan mungkin nantinya akan lebih khusus terkait dengan masalah gagal jantung Dimana dilihat dari segi klinis dan pembicaraan eho kardiografi Baik narasumber kita ini adalah Staff dari KSM Kardiologi Rumah Saki Umum Pusat Dr. Wahidi Sudiru Sodo Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Al-Hasaruddin Saya perkenalkan yang pertama adalah Dr. Ahtar Fajar Musakhir Spesialis Jantung dan Pemburu Darah Konsultan Beliau adalah Dr. Spesialis Jantung dan Pemburu Darah Konsultan Kardiologi Intensif dan Intervensi Selamat siang dok Yang kedua Dr. Aosi Fitriani Gasnawi Spesialis Jantung dan Pemburu Darah Konsultan Beliau adalah Dr. Spesialis Jantung dan Pemburu Darah Konsultan Konsultan eho kardiografi Selamat siang dok Baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan bertanya dulu kepada Dr. Ahtar Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jantung ini memang dari tahun ke tahun memang meningkat Namun dikian berbagai penyakit jantung yang ada itu antara lain yang sering terjadi juga di masyarakat kita yang berkunjung di rumah sakit Itu adalah gagal jantung Oleh sebab itu pertanyaan pertama kami adalah Apa sih itu gagal jantung kalau istilah awalnya adalah paya jantung mungkin dokter bisa menjelaskan Baik terima kasih pertanyaan Dr. Halid Jadi gagal jantung itu seperti disampaikan Dr. Halid merupakan penyakit jantung yang paling sering kita temui ya Jadi gagal jantung itu sebenarnya kegagalan jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh untuk melakukan metabolisme yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri Nah kegagalan pompa ini memang karena jantung itu tugasnya di dalam tubuh kita sebagai organ yang melakukan pompa darah atau sirkulasi ke seluruh tubuh Yang mana organ-organ ini akan hidup dari darah yang dipompakan oleh jantung tersebut Nah jika terjadi kegagalan jantung artinya tidak terjadi kesimbangan antara demand dari organ itu dan juga supply yang disupply oleh jantung Sehingga terjadi suatu kegagalan jantung dok Jadi itulah yang kita sebut sebagai gagal jantung Seperti itu dok Kemudian muncul pertanyaan lagi apa sih penyebab daripada gagal jantung itu? Nah penyebab dari gagal jantung sebenarnya berbagai macam ya dok ya Jadi etiologi maupun patofisiologi juga berbagai macam Nah sebagai bagian sebagai apa namanya garis besar sebenarnya ada tiga Yaitu pertama adanya kelainan dari jantung itu sendiri Kemudian adanya kelainan dari beban jantung yang diterima artinya bukan dari jantung itu tapi dari tempat lain Dan juga oleh karena adanya gangguan irama Nah dari ketiga ini yang tiga besar ini yang paling sering itu sebenarnya yang dua yang pertama ya Yaitu yang pertama kegagalan oleh karena adanya suatu abnormalitas atau kelainan struktur dari jantung itu sendiri Yaitu yang paling sering kita temui adalah penyakit jantung koroner Ataupun dalam hal ini secara akutnya adalah sindroma koroner akut Kalau orang bilang serangan jantung dok ya Itu yang paling sering membuat pasien mengalami gagal jantung Bisa yang kedua yang paling sering juga adalah hipertensi Ya hipertensi ini yang membuat beban jantung itu menjadi lebih berat Sehingga hipertensi ini salah satu faktor yang menyebabkan atau kontributor sebagai gagal jantung Dan juga ada kelainan-kelain lain seperti katupnya itu sendiri Kemudian ada faktor resiko yang lain seperti diabetes Kemudian ada infeksi jantung bawan juga termasuk Kemudian penyakit-penyakit sistemik seperti sarcoidosis Seperti amilodosis dan juga penyebab idiopatik Dan satu juga adalah yang paling kita sering dapatkan adalah cancer Dimana cancer ini berhubungan dengan kemoterapi Ya kemoterapi juga salah satu faktor atau etiologi yang menyebabkan jantung itu Struktur dari jantung itu mengalami kerusakan atau kelainan Sehingga orang-orang yang kemoterapi itu perlu dievaluasi mengenai kegagalan jantung Kemudian sesering apa ini gagal jantung? Nah jadi data dari Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Sekitar 6 juta jiwa dari lebih dari 23 juta jiwa seluruh dunia itu pada tahun 2013 Itu mengalami gagal jantung Sedangkan di risk case dust kita Sebenarnya jumlah penyakit gagal jantung sekitar 0,3% ya Itu tahun 2013 Dan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan faktor resiko yang beberapa masyarakat alami Seperti hipertensi dan sebagainya Jika ini tidak dikontrol itu akan bertambah prevalensinya seperti itu dok Kalau gejalanya karena ini seringkali ada pasien datang Jadi gejalanya bagaimana ini? Nah ini gejalanya ini sebenarnya Kalau gejala sih sebenarnya khas ya Kalau ada pasien datang atau keluhannya itu dengan sesak nafas itu yang paling sering Itu sesak nafas Kemudian apa namanya Jika sesak nafasnya itu disertai dengan beraktivitas Lebih beraktivitas Kemudian dia sesak nafas juga bisa saat istirahat Atau saat berbaring dengan berbaring rata ya Atau mungkin lebih sesak itu akan Itu salah satu gejala Jadi sesak nafas yang paling sering Yang kedua bisa berdebar-debar Atau bisa diiringi dengan nyeri dada Jika memang etiologinya mungkin suatu penyakit jantung koroner Lalu itu kalau memang Apa sesak nafas Gagal jantungnya sudah advance Atau sudah lanjut Itu bisa sampai mual, muntah Kemudian ada yang bengkak seluruh tubuh Terutama di kaki, bengkak di perut dan sebagainya Sampai gangguan dari perfusi Jadi perfusi terutama pada produksi urin Kalau produksi urinnya atau kencingnya kurang Itu bisa jadi suatu gagal jantung yang sudah lanjut dan sebagainya Tapi yang paling sering memang datang dengan kita Sedang sesak nafas Kemudian prinsip penanganannya sebetulnya bagaimana? Nah prinsip penanganannya sebenarnya Dilihat dulu pertama dari etiologi Etiologinya apa? Kalau etiologinya tentang hipertensi Maka hipertensinya itu kita atasi Hipertensi kita atasi Namun jika sudah mengalami suatu gagal jantung yang lanjut Maka ada beberapa penanganan Yaitu yang pertama yang sering kita berikan adalah Obat-obat yang menurunkan beban jantung itu sendiri Yang pertama yang paling sering adalah Kita berikan namanya obatnya furosemid Furosemid itu yang menurunkan beban jantung dalam hal ini Yang masuk ke dalam jantung itu sendiri Jika jantungnya sudah gagal Maka darahnya itu tidak boleh banyak-banyak masuk ke dalam situ Akhirnya istilahnya preload Jadi jumlah darah yang masuk ke dalam jantung itu Harus sesuai dengan kapasitas jantung yang Atau kemampuan jantung itu sendiri Jika kapasitas atau kemampuannya Dilebihi oleh beban yang diberikan Maka akan terjadi sesaat nafas Jadi seperti itu Kemudian yang kedua adalah Bagaimana beban di luar dari jantung itu Yang apa namanya Yang akan dilawan atau akan dilakukan Dilawan oleh dari jantung itu Yaitu seperti darah tinggi dan sebagainya Itu perlu diturunkan Perlu dikontrol dan sebagainya Lalu apa namanya Pompanya itu sendiri Pompanya itu kita perlu Kuatkan pompanya Dengan cara Mungkin dengan pemberian obat-obat Seperti Apa namanya Penyekat Atau ACE inhibitor Namanya ARB dan sebagainya Itu bisa kita pakai Untuk menguatkan mungkin Untuk memperbaiki Fungsi dari Otot jantung itu sendiri Namun memang Dengan Prinsip pengobatannya adalah Tidak sampai Pasien ini mengalami Keakutan Keakutan dari Dari penyakit gagal jantung itu sendiri Jadi jangan sampai akut Jangan sampai pasiennya Boleh gagal jantung Tapi stabil Dirawat jalan boleh Tapi Akut Jangan sampai pasiennya mengalami akut Karena kalau dia semakin banyak yang akut Atau semakin banyak serangan Maka akan memperburuk Istilahnya memperburuk Atau menurunkan Kualitas hidup dari pasien Sehingga Pasiennya akan Pada akhirnya akan mengalami gagal jantung Tahap akhir Seperti itu Seperti itu dok Pertanyaan terakhir adalah Bila gagal jantung ini tidak diatasi Apa yang tidak dapatnya Jadi Apabila Gagal jantung ini tidak diatasi dengan baik Maka Mungkin Akan Istilahnya Gagal jantung tahap lanjut Tahap akhir Nah sebenarnya Di luar negeri itu kita bisa melakukan Suatu transplantasi jantung Namun Disini mungkin Agak Sebelum Belum saatnya Belum Belum Waktunya Sehingga yang kita optimalkan adalah obat-obatan Jadi obat-obatan ini yang perlu kita optimalkan Selain itu bisa juga dengan Dibantu dengan modifikasi Gaya hidup Seperti itu Jadi obat-obatan inilah juga yang membantu Agar Pasien tidak jatuh ke dalam kondisi yang akut Karena Seperti yang saya bilang tadi Semakin banyak kondisi akut Yang di Hadapi oleh pasien yang gagal jantung Maka Semakin menurun prognosisnya Dan juga kualitas hidup ini semakin Kurang baik Menjadi Menjadi buruk Sehingga Sebisa mungkin Pasien-pasien gagal jantung ini Akan Lebih bagus Kalau Melakukan kontrol rutin Ke dokter jantung Dan juga obat-obatan tetap Di Konsumsi Seperti itu dokter Terima kasih banyak Ya Baik Kami akan berpindah ke Pertanyaan selanjutnya Kepada dokter Aosi Yaitu bahwa Jika Dari Temuan klinis Dan pemeriksaan fisis itu Adanya suatu Gagal jantung Maka Pemeriksaan apa saja Yang perlu kita lakukan Terkait Pasien seperti ini Ya Terima kasih dokter Terima kasih Pertanyaannya Jadi untuk Pemeriksaan apa saja Yang sebaiknya kita lakukan Untuk pasien yang Kita curigai Dengan suatu gagal jantung Yang paling mudah Dan paling utama Yang kita Harus cari tahu Adalah kaos aktif Yang tadi sudah dijelaskan Dokter Akar Ada beberapa Penyebab dari gagal jantung Nah Pemeriksaan sederhana Yang dapat Membantu kita Dalam diatrosik Yang pertama adalah Kotoronsen Untuk kita lihat seberapa besar Sebenarnya jantung tersebut Dan kemungkinan kita Dari kotoronsen sendiri Sudah bisa mengarahkan Kemungkinan diatrosi sekarang Yang kedua adalah Pemeriksaan laboratorium Ya Pemeriksaan laboratorium Apakah ada penyakit lain juga Yang memperberat kondisi gagal jantungnya Dan yang terakhir Dan paling utama Sebenarnya untuk seorang dokter jantung Untuk mengevaluasi Kenapa sih sebenarnya Pasien tersebut gagal jantung Adalah pemeriksaan 2SG jantung Yang kita kenal sebagai ekokardiografi Ya Jadi berbicara tentang ekokardiografi Ini kan cukup menarik juga ini Kira-kira kapan kita bisa lakukan itu Pemeriksaan ekokardiografi Iya Ekokardiografi sendiri Sebenarnya adalah suatu Alat ya Pemeriksaan Untuk melihat Menevaluasi Bagaimana jantung itu Mulai dari Strukturnya Yang tadi disebutkan Rata juga Strukturnya seperti Apakah normal Atau ada kelainan Atau itu kelainan katuk Atau ada hipertensi Ototnya menebal Atau koronan Jadi kita bisa melihat semua itu Dan bisa mengevaluasi Kausatif dari gagal jantungnya Kapan sebenarnya sebaiknya kita lakukan Kalau misalnya Pasien tersebut adalah Pasien yang baru pulang dari rumah sakit Mau di evaluasi Maka sebaiknya Dilakukan evaluasi minimal At least 1 bulan sekali Kalau misalnya memang bergejala Kalau misalnya pasiennya Cukup stabil ya Dalam waktu 3-6 bulan pun ya Boleh dilakukan evaluasi ekokardiografi Secara bertahap Tapi dengan catatan Kalau memang bergejala cukup berat Sebaiknya langsung diperiksakan ekokardiografi Karena WSI jantung atau EHO itu Bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi Dari pasien Dan kita bisa tahu Kondisi pasien Misalnya beban jantungnya lagi tinggi Itu dari ekokardiografi Itu bisa membantu juga Untuk dokter jantungnya Segera melakukan tindakan Atau pemberian obat-obatan Ya Kemudian tadi kan sudah dijelaskan Berbagai penyebab daripada Gagal jantung ini Apakah ada perbedaan Dari segi pemeriksa EHO Dari penyebab-penyebab tersebut Jadi gambaran EHO Misalnya orang menderita Akademiopati Hipertensi Apakah ada perbedaan Atau sama saja Oh iya Jadi untuk Penyebabkan hipertensi Atau karena akademiopati Atau koroner sekalipun itu Temuan EHO biasanya berbeda-beda Kalau kita mendapatkan pasien Dengan hipertensi Yang akhirnya Jatuh pada gajal jantung Biasanya temuan EHO kita dapatkan Otot jantungnya akan jauh lebih tebal Kalau misalnya Pasien karena koroner Penyebabnya Setelah serangan jantung Dilakukan ekokardiografi Biasanya kita akan melihat Gerakan jantung Yang mulai sudah berubah Jadi gerakannya ada Mulai lebih lemah ya Atau kita sebut sebagai hipokinetik Atau tidak bergerak sama sekali Atau apokinetik Kalau causatifnya Karena kardiomiopati Misalnya kardiomiopati Atau ambiodosis Dan lain-lainnya Gerakan jantungnya secara keseluruhan Akan mulai turun Jadi ada yang secara regional Jadi macam-macam area Di jantungnya yang turun Yang lainnya normal Atau keseluruhan Jantungnya Pompanya memang turun Jadi dari EHO kardiografi itu Bisa membantu kita Untuk melihat Kausatifnya Pasien itu Iya Kemudian kan ini pengalaman Kadang-kadang pasien Setelah di EHO Ternyata ada pembengkakan jantung Dalam perjalanannya itu Memungkinkah itu Kembali normal Atau memang tidak? Harapannya maunya kembali normal Kembali normal Tapi harus diingat bahwa Proses tersebut Tidak terjadi dalam semalam Oh iya iya Bisa Kalau memang sudah Terjadi penebalan Ataupun sudah ada Gerakan yang sudah mulai turun Yang kita lakukan adalah Jangan sampai itu terjadi Keseluruh area Dan jangan sampai Kalau pasien itu Bergejala Jadi apakah bisa balik ke normal Ya Mohon maaf Tapi itu sudah kuasa Tuhan Kalau itu Tapi ada beberapa kondisi Contohnya Misalnya pada Peripartum kardium neopati Peripartum kardium neopati Ya misalnya pada Pasien yang pos melahirkan Tiba-tiba gagal jantung Sesat nafas Ada Apa namanya Apa namanya Kita untuk kembali ke normal Itu masih bisa Reversibility nya masih ada Tapi untuk Pasien yang sudah kronis Misalnya dia sudah hipertensi lama Koroner Yang lainnya Biasanya perubahan Atau struktur jantung Sudah tidak bisa kembali Tidak bisa kembali lagi Iya Kemudian pertanyaan berikutnya Mengenai Klasifikasi gagal jantung Berdasarkan parameter EHO Ada tidak itu? Ya itu paling sering ditanyakan Oh berarti ini Berapa? EF Pokoknya pertanyaan EF berapa? Apapun hasilnya EF EF nya berapa ya Kalau ejection fraction Atau EF Atau kekuatan memompa jantung Itu sendiri ya Jadi gagal jantung Harus diingat bahwa Walaupun EF nya normal Itu juga bisa jatuh ya Dalam kondisi gagal jantung Seperti hipertensi gitu Yang mungkin Pompa jantungnya masih bagus Tapi terjadi penebalan Dari otot jantung myokart nya Itu pun bisa jatuh dalam gagal jantung Biasanya Kalau batasan EF kita Adalah di atas 50% Itu masih normal Ya tapi Bukan berarti Kalau EF nya normal Tidak bisa jatuh dalam kondisi gagal jantung Masih bisa namanya Half PATH Atau Heart Failure Preserve Ejection Fraction Jadi walaupun EF nya normal Tapi bisa jatuh dalam kondisi gagal jantung Ada yang lainnya Yaitu mid range Jadi EF nya sudah mulai turun sedikit Tapi belum sampai berat Itu sekitar 40-50 Jadi sudah Biasanya pasien-pasien yang Post-coroner Habis Infark myokart Ya habis serangan jantung Sudah mulai turun seperti itu Yang lebih Berat lagi adalah Kondisi dimana EF nya di bawah 40 Mungkin sudah 30-an Itu Kita sebut sebagai Heart Failure Reduced Ejection Fraction Atau EF nya sudah Sangat turun Nah Pasien-pasien yang seperti ini Harus kita evaluasi berkala Untuk melihat kondisi Apakah mereka dalam kondisi Cairannya berlebih atau tidak Jantungnya Ya Karena kalau cairan berlebih Biasanya akan jatuh pada kondisi Keluhan akan mulai muncul Ya Yang terakhir dok ini Sering kali di poli itu Ada istilah kadang-kadang Dijalakan mengenai gagal jantung kiri Dan kanan Itu bagaimana perbedanya itu dok Kiri dan kanan beda sebenarnya Jadi gagal jantung kiri dan kanan Kalau secara istilah luasnya itu Saya suka bilangnya Kalau kiri itu lebih banyak Simpemnya Atau gejalanya Jadi utamanya adalah sesak nafasnya Biasanya kalau gagal jantung kiri Penyebabnya paling sering adalah masalah koroner Bisa karena masalah hipertensi Bisa itu ke kiri lebih banyak Tapi kalau gagal jantung kanan Biasanya lebih sering kita akan menggunakan tanda Tandanya apa saja Biasanya kita akan dapatkan pada pasien-pasien Yaitu kakinya mulai bengkak Misalnya Kerutnya membesar Ya Ataupun terkadang pada pemeriksaan Kita melihat hepatomega Levernya sudah mulai membesar Ya itu juga tanda-tanda Bahwa terjadi gagal jantung kanan Tapi itu adalah tanda dari pemeriksaan fisik Jadi untuk melihat secara betul Atau mengevaluasi Lebih baik kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi Atau USG jantung Untuk mengevaluasi kausatifnya Apakah ini memang gagal jantung kiri Atau gagal jantung kanan Terlihat dari pemeriksaan USG jantung Ya Baik terima kasih banyak Kepada semua narasumber Ibu bapak-bapak para pemirsa Di seluruh Indonesia Tadi kita sudah berbicara tentang Masalah gagal jantung Dan pemeriksaan diagnostis Atau penujang Dimana tadi dokter asas sudah menjelaskan Panjang lebar tentang Apa itu gagal jantung Bagaimana gejala kalinis Dan penanganannya Dan dokter Aussie tadi Sudah menjelaskan dengan baik Mengenai masalah Peranan ekokardiografi Di dalam Diagnosis daripada Gagal jantung Baik ibu sekalian Bapak-bapak Dan saya ucapkan Terima kasih atas partisipasinya semua Insya Allah Mudah-mudahan Pertemuan berikutnya Kita akan membahas Tema yang terkait dengan Masalah jantung Saya akhiri Wabilahi Tuhi Waidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih atas